Intro Tadi pungkiri, malaikat malu tergambar sebagai sosok yang menyeramkan dan Raja Tega Sebab, pekerjaannya adalah mencabut nyawa Penggambaran malaikat Israel yang seram itu memang tak salah Sebab, dalam Al-Quran malaikat Israel juga digambarkan menyeramkan Utamanya saat mencabut nyawa orang kafir atau pendurhaka Kalau sekiranya kamu dapat melihat malaikat-malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir seraya Memukul muka dan belakang mereka serta berkata Rasakanlah oleh musik seneraka yang membakar Miscaya kamu akan merasa sangat ngeri Quran Surat Al-Anfal Ayat 50 Namun, perlu diketahui bahwa cara malaikat Israel mencabut nyawa tidaklah sama Hal itu tergantung dari amal perbuatan orang yang bersangkutan Bila orang yang akan meninggal dunia itu durhaka kepada Allah Maka malaikat Israel mencabut nyawa secara kasar Sebaliknya, bila terhadap orang yang saleh Cara mencabutnya dengan lemah lembut dan dengan hati-hati Namun begitu, peristiwa terpisahnya nyawa dengan raga tetap teramat menyakitkan Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sakitnya sakaratul maut itu, seperti 300 kali sakitnya tusukan pedang Hadis riwayat, Ibnu Abu Dunya, kisah di bawah ini menggambarkan malaikat Israel yang penuh dengan peri kemanusiaan Sosok malaikat maut yang mencerminkan bahwa dia adalah makhluk Allah SWT yang penuh dengan kasih sayang Ini adalah kisah malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris AS Kekasih Allah SWT, yang disebut malakal maut sebagai sahabatnya Masyur diriwayatkan, Nabi Idris AS adalah seorang ahli ibadah Kuat mengerjakan salat sampai puluhan rakaat dalam sehari semalam dan selalu bersikir di dalam kesibukannya sehari-hari Catatan amal Nabi Idris AS yang sedemikian banyak, setiap malam naik ke langit Hal itulah yang sangat menarik perhatian malaikat maut, Israel Maka bermohonlah ia kepada Allah agar diperkenankan mengunjungi Nabi Idris AS di dunia Lantas, Allah mengabulkan permohonan malaikat Israel Maka turunlah ia ke dunia dengan menjelma sebagai seorang lelaki tampan dan bertamu ke rumah Nabi Idris Assalamualaikum, ya Nabi Allah, salam malaikat Israel Waalaikumsalam warahmatulloh, jawab Nabi Idris AS Nabi Idris AS sama sekali tidak mengetahui bahwa lelaki yang bertamu ke rumahnya itu adalah malaikat Israel Seperti tamu yang lain, Nabi Idris AS melayani malaikat Israel Dan ketika tiba saat berbuka puasa, Nabi Idris AS mengajaknya makan bersama, namun ditolak oleh malaikat Israel Selesai berbuka puasa, seperti biasanya, Nabi Idris AS menghususkan waktunya menghadap Allah sampai keesokan harinya Semua itu tidak lepas dari perhatian malaikat Israel Juga ketika Nabi Idris terus-menerus bersikir dalam melakukan kesibukan sehari-harinya Dan hanya berbicara yang baik-baik saja Pada suatu hari yang cerah, Nabi Idris AS mengajak jalan-jalan tamunya itu ke sebuah perkebunan Di mana pohon-pohonnya sedang berbuah, ranung, dan menggiurkan Izinkanlah saya memetik buah-buahan ini untuk kita Binta malaikat Israel, menguji Nabi Idris AS Subhanallah, mahasuci Allah, kata Nabi Idris AS Kenapa? Malaikat Israel pura-pura terkejut Buah-buahan ini bukan milik kita Ungkap Nabi Idris AS Kemudian beliau berkata Semalam Anda menalak makanan yang halal, kini Anda menginginkan makanan yang haram Malaikat Israel tidak menjawab Nabi Idris AS memperhatikan wajah tamunya yang tidak merasa bersalah Diam-diam beliau penasaran tentang tamu yang belum dikenalnya itu Siapakah gerangan? Pikir Nabi Idris AS Siapakah engkau sebenarnya? Tanya Nabi Idris AS Aku malaikat Israel Jawab malaikat Israel Nabi Idris AS terkejut Hampir tak percaya Seketika tubuhnya bergetar tak berdaya Apakah kedatanganmu untuk mencabut nyawaku? Selidik Nabi Idris AS serius Tidak, senyum malaikat Israel penuh hormat Atas izin Allah, aku sekedar bersiarah kepadamu Jawab malaikat Israel Nabi Idris mambut-mambut Beberapa lama kemudian beliau hanya terdiam Aku punya keinginan kepadamu Tutur Nabi Idris AS Apa itu? Katakanlah Jawab malaikat Israel Kumohon engkau bersedia mencabut nyawaku sekarang Lalu mintalah kepada Allah untuk menghidupkanku kembali Agar bertambah rasa takutku kepadanya dan meningkatkan amal ibadahku Pinta Nabi Idris AS Tanpa seizin Allah Aku tak dapat melakukannya Tolak malaikat Israel Pada saat itu pula Allah SWT memerintahkan malaikat Israel Agar mengabulkan permintaan Nabi Idris AS Dengan izin Allah malaikat Israel segera mencabut nyawa Nabi Idris AS Sesudah itu beliau wafat Malaikat Israel menangis Memohonlah ia kepada Allah agar menghidupkan Nabi Idris AS kembali Allah mengabulkan permohonannya Setelah dikabulkan Allah Nabi Idris AS hidup kembali Bagaimanakah rasa mati itu sahabatku Tanya malaikat Israel Seribu kali lebih sakit dari binatang hidup di kuliti Jawab Nabi Idris AS Caraku yang lemah lembut itu baru kulakukan terhadapmu Kata malaikat Israel Begitulah sepenggal kisah sakratul maut yang dialami oleh Nabi Idris AS Lalu bagaimana jika sakratul maut itu terjadi dengan kita Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi sakratul maut Imam Gozali mengutip atsar al-hasan mengatakan Demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kalian tangisi Bersi bisa berbicara sekejap Lalu menceritakan pengalaman sakratul mautnya Pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut Dan mulai menangisi diri kalian sendiri Terima kasih telah menonton!